Berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat odong-odong ini? Mari kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk membahas tentang mobil yang akan kita bikin menjadi odong-odong. Ini adalah Kijang Super. Jadi sebelumnya, semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan semoga yang baru datang ke channel ini atau Anda yang baru muncul, silakan Anda tekan tombol subscribe, kemudian Anda hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video yang akan terupdate di channel ini. Baiklah, di video kali ini kita akan coba untuk menampilkan mobil Kijang. Ini mobil Kijang Super yang akan kita sulap menjadi yang lagi tren saat ini adalah mobil odong-odong. Jadi dimanapun daerah, kalau kita lihat, kita perhatikan ya, itu lebih viral sekarang ini itu untuk kepergian, seperti kekondangan, ini segala macam, ini menggunakan mobil odong-odong. Bukan saja di daerah, malahan di kota juga banyak dibikin odong-odong yang seperti ini. Nah, jadi di sini kita, ini adalah merupakan sesuatu part satunya. Ini yang akan kita jadikan nanti akan seperti ini ya, dari gambar yang sampel yang untuk gambar jadinya. Jadi dalam video ini kita sengaja bikin beberapa part ya, ini adalah part satunya, nanti akan ada part dua dan tiganya kelanjutan hingga sampai dia dalam beruntung jadi. Nah, hari ini kita hanya punya video, punya bahannya seperti ini dulu, kita akan tampilkan di beberapa hari ke depan dari kelanjutan dari video yang part satu yang ini. Nah, kita takut nantinya kalau kita langsung bikin dari berbentuk awal hingga jadi, itu butuh waktu yang cukup lama dari sisi videonya. Baiklah, jadi di sini Anda juga bisa lihat, untuk Anda yang tinggal di daerah posisur selatan dan sekitarnya, ini adalah berlokasi di daerah posisur selatan di Kecamatan Lengayang. Jadi untuk Anda bisa berkabar juga di sini, kalau Anda ada kepingin untuk membuatkan, apa namanya, odong-odong, seperti Anda punya mobil yang sudah tua, yang sudah lama, seperti Kijang Super, mungkin Anda berkeinginan untuk bikin odong-odong, Anda juga bisa memberikan, apa namanya, komunikasi dulu kepada pemilik pengkelnya. Kalau soal harga, berapa jadinya nanti, segala macam, Anda bisa naik langsung di lokasi. Nah, di sini nomor teleponnya bisa Anda hubungi nanti di bawah ini ya. Baik, jadi Anda bisa lihat dari video ini. Pada posisi pada kamera, bisa kita lihat adalah salah satu bagian dari posisi karoserinya ini ya. Ini sudah dipotong, dari Kijang Super ya, sudah dipotong, kemudian sudah dibuang dan kita, kan ini sudah dibikinkan, apa namanya, tinggal kepalanya lagi yang akan kita modif ya, atau dibuang sebagian, sehingga ada dibebentuk gambar yang ada di bawah ini. Nah, seperti jadinya nantinya. Jadi, berapa total biaya ya, mungkin ini bukan sekedar, apa namanya, soal biaya itu adalah fleksibel, tergantung kepada kita nego kepada si pemilik bekelnya, dalam mobilnya. Tapi, kalau kita perkiraan secara umum, itu menghabiskan biaya dari awal pembelian mobilnya, hingga dia berbentuk jadi, kalau kita perkirakan di antara 100 jutaan lah. Nah, jadi, karena kemana-mana, di sini orang, ibu-ibu, atau yang pergi, atau anak-anak ya, di mana-mana daerah, kalau kita perhatikan lagi tren juga, lagi-lagi viral juga tentang masalah odong-odong ini. Nah, jadi, untuk Anda yang kepikiran mungkin berangkali, berapa biaya sih untuk yang bikinkan odong-odong seperti ini, karena semuanya kita harus rombak seluruhnya ya. Jadi, kalau seperti sasus ditambah lagi, nah, kemudian di, ini ada posisi bandnya itu, ditambah lagi bandnya ya, posisinya, jadi gandeng dia, gandeng dua. Nah, kemudian kalau posisi di atap juga kita kasih nanti platnya, bisa Anda lihat pada pemasangannya seperti ini. Nah, jadi Anda bisa juga, nanti kalau tentang masalah harga, berkabar dengan bengkelnya. Kalau untuk sekitar biaya, berapa biaya untuk ininya, secara umum saya sudah gambarkan tadi, mulai dari pemilihan mobil, hingga nanti sonnya segala macam, jognya segala macam ya, catnya sekalian, itu menghabiskan sekitar 100 jutaan lah. Nah, jadi, beberapa bagian juga yang di sini, bisa kita lihat, ini betul-betul udah kita ini buang semua ya, dari tinggal lagi yang ini dashboardnya, dan ini pun juga kita akan buang beberapa bagian dari posisi kepala, sehingga dia berbentuk seperti gambar yang ada pada video yang sudah, yang ada di sini, yang berdalam berbentuk jadinya. Nah, kalau ini tinggal kita udah mulai memasangkan apa ya, dinding ya, dinding dari plat, kemudian ini tangganya juga, ini adalah posisi kepalanya, dari bagian ini juga ada sebagian yang akan kita buang nantinya, sehingga dia berbentuk betul-betul seperti dari gambar yang ada di, nah, dari posisi ban bisa kita lihat di sini, nah, ada penambahan dari posisi ban, supaya dia tidak, ini ya, tidak terlalu, oleng, kemudian pada posisi sasis juga kita sudah, tambah posisinya, kemudian garden juga, kita sudah mulai membenahi sesu persatu, nah, gimana dalam posisinya, bisa Anda lihat juga pada video, atau pada contoh-contoh yang ada di, luar sana, Anda mau bikinnya seperti apa, juga, sedapat mungkin kita memiliki contoh juga, untuk membuatkan apanya, seperti apa yang dimau oleh customer, nah, di sini juga bisa Anda, komunikasikan nantinya dengan si pemilik bengkelnya, secara langsung, dan bagaimana solusi untuk dalam penanganan yang seperti ini, baik, semoga video ini bermanfaat untuk Anda, nantikan juga untuk video kelanjutan dari part berikutnya,